yo what's up guys kembali lagi dengan gua wesdong22 oke jadi di video kali ini kita bakal lanjut tradingan watt by plus lagi ya teman-teman nah jadi untuk di video kali ini gua ngebeli watt market ya teman-teman yaitu gua ngebeli sekitar 7 watt dari si palak ini ya teman-teman nah jadi apakah kalian penasaran watt apa aja wbh apa sih beli buat kali ngomongnya jadi apakah kalian penasaran watt apa aja tuh yang gua beli di video kali ini makanya itu kalian simak aja videonya sampai habis ya teman-teman oke nah jadi disini kita nge-degawan harga dulu ya teman-teman dan disini kalau boleh gua bilang gua nge-degaw harganya ini bentaran banget ya guys ah bye cuman dalam beberapa menit gitu gua bertemu sama si palak ini dan kami langsung dia ya teman-teman ngebeli wattnya gitu karena si palak ini dia urgen yes ya urgen maksudnya itu dia pengen jual cepat gitu makanya itu dia disini ngejual wattnya itu murah-murah banget ya teman-teman nah jadi kalau misalnya ada orang yang ngejual watt murah udah pasti langsung bakal gua beli ya teman nah makanya itu disini gua kagak menyanyiakan waktu gitu makanya itu bentaran aja gua bertemu si palak ini ini kami langsung deal ya teman-teman nah apakah kagak kagak gimana gitu guys baru aja kami bertemu bentaran gitu langsung deal dia guys ya mau ngejual wattnya ke gua gitu nah dan disini kami kagak ngegunain middleman ya guys ya mainkan disini gua nge-traset si palak gitu tapi disini gua rada takut-takut ya guys ya nge-traset palak gitu ngejual wattnya itu satu-satu karena gua takutnya nanti di pertengahan dia kagak mau ngejual wattnya ke gua gitu nah makanya itu disini gua rada-rada takut ya guys ya tapi disini alhasil dia kagak nge-scam gua ya teman-teman dia nge-trusted gua nge-trusted dia gitu apa sih yang penting dia trusted ke gua ya teman nah jadi disini kalau boleh gua saranin ya guys kalau misalnya kalian ngebeli watt sekali banyak gitu usahakan pakai middleman ya ya guys ya jadi middleman nya itu kalian jangan sembarangan mainkan middleman nya itu yang udah terkenal gitu kayak forpeye kemudian sus kemudian winter bangraja itu middleman nya udah terkenal ya gesa segelotopia gitu nah jadi kalian kalau mau nge-ngegunain middleman itu orang-orang yang terkenal aja teman jangan sembarangan gitu oke nah jadi disini proses gua ngejual wattnya teman jadi kalau misalnya kalian kagak paham kagak ngerti apa yang gua bilang ini gua bilangan ini kalian tonton aja videonya teman-teman jangan heraukan omongan gua gitu karena Westong ini ngomongnya berlibat banget ya gesa ngomongnya kagak jelas gitu jadi kalian kalau mau kalian hilangkan aja gitu volume kalian kagak usah didengarkan suara Westong ini ya teman-teman kalian fokus ke videonya aja gitu ya enggak coy oke nah jadi disini gua ngejual watt by frozen stone marketnya gue ada empat watt ya gesa by frozen stone kemudian pluss nya kemudian selnya kemudian sel pluss nya teman-teman dan disini dia mau nge-trustot gua gitu dan kalian lihat aja sendiri ya gesa pokoknya gitu dia langsung nge-trustot gua di 230DL gitu nge-trustot gua si Balambal ini ya teman-teman nah jadi disini ini gua mau ceritanya gesa kenapa 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 gua jarang nge-upload video trading mod sekarang ini karena sekarang ini trading mod udah rada susah banget ya teman-teman asli dah beneran gua kagak bohong ya gesa gua kagak tahu dah alasannya kenapa tapi sekarang ini gua lihat-lihat trading mod itu udah pada susah banget gitu dari bukan mod aja teman-teman melainkan dari trading item trading barang-barang pokoknya trading wat full fram gitu sekarang ini udah rada susah ya teman-teman karena harganya udah pada turun gitu dan juga disini kenapa gua kagak berani nge-trading wat ya alasannya cuman satu ya teman karena gua kagak bisa nentuin gitu harga dari wat sekarang ini apakah turun juga ngikutin harga barang dari harga barang dan item apakah harganya masih sama gitu harga harga dari wat sekarang ini ya teman harga buy plus atau surplus gitu nah maka dari itu gua disini mau nge-checkin dulu ya gesa benar-benar gitu apakah harga dari wat sekarang ini ngikutin harga pasar gitu turun semua apa masih harganya itu stabil gitu nah jadi disini gua kemungkinan bakal jarang banget lagi nge-tradingan wat ya gesa melainkan gua nanti ada rencana untuk membuat konten juga ya saya gesa tapi bukan konten trading itu pokoknya kontennya itu konten segi-seguan yang ada di game gotopia ini ya teman dan juga videonya itu kemungkinan bakal gua upload di hari Kamis nanti ya teman jadi kalian tunggu aja tuh di hari Kamis ya Cuy Oke nah disini kita lanjut ke fokus ke videonya teman Oke jadi disini kita ngejual wat yang namanya itu bike lift tambah es teman dan disini gua baru aja nge-sb watnya gitu maka dari itu tadi kalian lihat orangnya banyak banget berkumpulan diwat sini ya gesa ya itu karena gue sb gitu waktunya ya Nah dan juga disini orangnya mau ngebeli wat baik lift bike lift tambah esnya ini adalah sipil topian ini ya gesa for your fire infant ya ges sipil topian ini salah satu teman gua ya gesa yang ada diwat bayaran yang gitu ya bukan teman sih tapi cuman kenal aja gitu gua ya gesa sama si dia dan juga sipil topian ini kenal juga sama gua ya gesa nah jadi ini kami ini sesama trader ya Cuy nah jadi kalian head aja nih enggak ngejual bike lift tambah es ini murah banget ya gesa asli lah karena gua waktu itu gua kepengen ngebuat Da Vinci Wind Da Vinci Wing yang gesya hmm asli dah kalau misalnya gua kagaulkan ini sebelumnya bisa dijual lebih ya gesa kemungkinan 10 BGL plus bisa ya gesa waktu itu tuh waktu sebelum gua mendapatkan Da Vinci Wing ini ya teman nah dan disitu kami negara-negara dan hasil gua berhasil ngejual bike lift ini di harga 6 BGL ya teman nah dan disini gua bilang akhirnya gua bisa ngebeli satu nekma Da Vinci Wing lagi buat ngebikin Da Vinci Wing gitu nah dan disini kalian sendiri guys gua udah ngebikin Da Vinci Wing ya gesa jadi what bike lift ini adalah watch watch market laki yang gua jual ya teman nah makanya itu disini gua ada gua ada da Vinci Wing itu set kalilah asli dah gua ngebikin Da Vinci Wing di 60 BGL sekarang harganya ada berapa gas di 40-45 BGL coy gua rugi sekitar 15 BGL 15 BGLan gitu hehehe sedih kali lo ges asli dah walaupun gua profit banyak dari trading what tapi tetap aja gas sedih banget gas gua rugi gitu dari Da Vinci Wing nih parah kali emang harga-harga sekarang turun ya gesa seperti yang gua bilang sebelumnya tadi ya gesa yang dimana gua bilang trading item trading barang sekarang ini udah susah karena harga-harga pada turunan gitu pada turun ya gesa dan juga kemungkinan disini nge-effect ya gesa kuat gitu jadi sekarang harga-harga dari what udah pada turunan ya gesa gua lihat-lihat gitu tapi gua kata udah apakah harga what sekarang ini ngikutin harga pasar yaitu turun atau masih stabil gitu harganya jadi disini gua masih nge-pantauin dulu ya gesa nah dan disini gua ngejual what by cleft ke tax debt dihargan apa sebagian ya gesa sedangkan kalian lihat nih mereka ini ada berlima orang ya gesa di waktu ini ya mereka ini timnya gesa asli dah jadi disini gua di diapain toang ketahulah apa oke ya teman-teman jadi disini langsung aja lah kita hitam berapa claim profit yang kita dapatkan untuk di episode kali ini ya cuy nah dari kita ngebeli what marketnya itu diharga 9 bagi lepaskan nah dan disini kita ngejual whatnya itu kagak langsung jual market ke satu orang aja ya teman melainkan kebanyak orang gitu nah jadi disini udah gua tulis semuanya ya teman jadi kalian kagak bingung lagi gitu nah jadi disini gua ngejual by cleft itu diharga 16 bcl kemudian by cleft tambah esnya di 6 bcl kemudian by frozen stone 4 watt gitu sekaligus diharga 230 dl kemudian wat yang terakhirnya yaitu by cleft deserberos diharga 40 dl kan nah jadi disini total gua ngejual marketnya itu adalah di 2470 dl ya teman-teman nah disini clean profit yang kita dapatkan dari nge trading wat di episode kali ini adalah 2470 dl yang kita dapatkan dari ngejual watnya itu dikurang 1900 dl harga kita ngebeli marketnya itu ya teman-teman jadi disini totalnya adalah 570 dl ya teman-teman nah jadi clean profit profit yang kita dapatkan di episode kali ini hampir 6 bgl ya teman-teman wow giga gimang guys hehehe wow sekuat banget ini ya ya guys ya hampir 6 bgl gitu profit jadi disini kalau boleh kalau boleh gua saraninya teman-teman kalau misalnya kalian kepengen trading wat gua saranin kalian harus lebih berhati-hati lagi ya teman-teman karena sekarang ini nge trading itu mau itu nge trading item nge trading nge trading bareng-bareng itu udah rada susah ya sekalian teman-teman nah maka dari itu kalian harus lebih berhati-hati lagi gitu Oke jadi sebelum videonya ditutup alangkah baiknya kalian datang ke WhatsApp ya teman nah jadi di WhatsApp ini gua ngejual banyak item gitu ya teman dari klotes dan juga blog oke dan juga jangan lupa untuk di ya lihat lima wordnya teman agar buatnya ini makin banyak orang-orang yang benda tangan gitu Oke jadi disinilah gua Westong 22 ya guys ya jumpa lagi di next video see ya